Dapet lagi Cil Dua kali Ini lebih kecil Gak apa-apa Aku suka-suka pilih Karena ini ikannya Tepo Tepo adalah tempat Sajikan aku yang pertama Aku yang jaga anjing tujuh Ya Allah Aku tidak ingat Tapi kok Ini sebenarnya mau ngebut Kita Yang punya tempat pemanjungan itu Udah Orang Kocok gitu Gak punya pemanjungan Kita harus Nge-nge-nge dulu Ini tempatnya ciawe ya Wandan ya Wanda ceng Ini Pakai ngaduk 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 Nge-nge Masih selamat menikmati ini yang bikin patung itu orang kaya katanya itu ngangkutin itunya materialnya apa gak rapet ya gak banyak duit dia rapet aja lah dia kan tuh orangnya iyal sih brokok kayak gemblum sampai akhirnya setelah perjalanan lumayan panjang naik pis habis itu dijemput dia dan sekarang kita mau melanjutkan aktivitas untuk memancing itu adalah hobi aku kecil guys aku sih gak doyan ikan gak suka ikan tapi karena berhubung kata aku tuh suka ikan jadi aku mancing zaman dulu itu buat bapak aku guys karena emang aku sering cintanya sama bapak aku juga guys ya sering hobinya memancing dan akhirnya setelah sekian lama itu adalah kenang-kenang masalah aku mancing dan ini akan aku mulain lagi untuk memancing setelah berapa tahun guys ini akan menjadi pertama setelah aku kenangan mancing berapa tahun yang lalu guys jadi let's check it out aku memancing ya guys let's go ya guys jadi kita gak bayar alhamdulillah dikasih kesempatan untuk di ini sepurnya perempuan apa ya guys aku ngeri gak ada pelampung mana gue gak bisa berenang naudah mindalik astagfirullahaladzim bismillah kemanapun harus bismillah oh ini kita naik yang ada mesin ya alhamdulillah ngeri guys bismillah wah goyang-goyang kayak gempa bumi pengalaman pertama kali guys jadi ada sopirnya dan dia antar ke tempat kemancingan mundur sih oh iya mundur lagi atret atret kan jadi kekasih oh munyer dia tuh dan oh iya takut kecepetan air yuuu ha 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 pernah naik kayak gini heran guys ha 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 beri wah kenceng banget suy anginnya kenceng banget suy anginnya kenceng banget penatch pelataknya guys aduh-aduh waduh waduh ini udah nyampe guys halo 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 oke oke ya honggong gini guys jadi lumayan langsung nyatu sama lapak buat mancing gitu loh guys itu itu kayak milik dia sendiri gitu guys hebat sih ya gitu secara di honggong punya tanah sendiri segini luas wow tajer banget tuh liat gak tau ini kulama apa di bawah ini 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 mancingnya gak di laut lepas gitu laut lepas cuma ini dikurungin kayak gitu guys sebenernya kayaknya gak loncat lari ke daerah sana kayak gitu loh guys jadilah sekidot ini pancingnya udah siap udah disediain sama yang punya makanannya bukan ikan makanannya bukan cacing bukan lumut tapi itu loh guys aduh sorry itu kuning-kuning itu makanannya itu kuning-kuning bukan thai ya kalau di daerah kalian kalau di daerah kalian ini baunya amis-amis anjir gitu loh gak tau dia bilang tawar-tawar itu bunga gak ngerti ya gerak-gerakin terus pancingnya ya kayaknya kabur lah gimana guys kalau gak dapet satu pun gua kecewa guys pasti berarti ilmu gua waktu kecil lupa kali ya kalau banyak angin guys jadi aku takut naruh naruh itu tripod takut kena angin kabur jadi apinya jatuh aku ngeri banget dan aku cuman kayak gini aja ini lokasinya tuh belum dapet ikan guys itu malah diguyang-guyangin terus gemblung gimana ikan mau makan coba misalnya yakyuk-yakyuk wuuuh akhirnya dapet juga guys waw 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 misalnya saya intanya moyok-moyok hahaha banyak ikannya tau kalau yang di kandang ini kecil-kecil banget udah harus tuh moyok-moyok moyok 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 ya �� serving moybola nya ha 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 help realizes k break ダ!". Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Sudah disuruh mancing gratis. Masih dapat ikan dibantuin bersihin sama yang punya. Allah kusti Allah guys. Alhamdulillah. Baik banget sih. Dan ini lokasinya tinggi. Masih kita masih di tepi laut guys. Kalau kalian mau kesini. Kalau kalian mau kesini nanti aku kasih alamat long. Katunya ya. Tempatnya enak banget. Dan itu rumah yang buat masak dan makan-makan. Tuh liat. Ambil cincong neong. Wow. Guys. Kita mau pamitan sama keluarga dia. Dan ini kapalnya. Sudah siap. Dan ini dikasih ikan, dikasih cumi. Aku dapat tiga ekor doang. Sudah dibungkusin, dibersihin. Ya Allah baik banget guys. Baik banget. Baik banget. Ya Allah. Kan akhirnya kita pulang pun diantre sama bapaknya dia guys. Baik banget ya. Belarut malam tapi bahagia sih. Sukirin sama bapak dia guys. Apa bau bensin? Apa bau bensin? Tidak. 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 Masih diantre sama bapaknya. Tidak sih kasih mamy. Diantre sama bapaknya guys. Sekarang kita mau pulang. Nah kelarut malam boys. Kelarut malam tapi ini. Experien aku setelah berapa tahun mancing. Dan aku mancing dapet tiga ekor guys. tapi mending lah ilmunya masih masih inget ilmunya masih inget tadi orang sini tuh parlibur parlibur tuh ya keluarga temen-temen kayak gitu makan gitu guys jadi apa yang yang besar adalah tadi kehidupan nyata yang ada disini gue ngomongnya gak bisa pas, pas salvak dia asli guys di daerah sini jadi pinggiran lautnya itu cuman lapaknya dia gitu loh guys kayak apa namanya tabaknya gitu kayak tambak ikannya gitu loh guys perubah aslinya di sel ini belakang ini gitu guys ya Allah ya